Satu persatulah diberlakukan Satuan Reskrim Polresta Jambi mengenai penindakan secara hukum terhadap Tersangko kasus jamret yang korbannya anggota Bayangkari Jambi. Yaitu bekas penyidikan Tersangko dikatakan Kasar Reskrim Polresta Jambi, Kompol Yuyen Priat Maja, telah dilimpah ke Kejaksaan Negeri Jambi untuk diperisok jaksa penonton umum sebagai proses sebelum Tersangko mengikuti proses hukum di pengadilan. Seorang anggota Bayangkari di Jambret Tersangko hingga tewas. Kejadian-kejadian terjadi di Ruas Jala Lingka Selatan Kota Jambi tanggal 25 Maret 2019. Korban tewas karena terjungkal dari moto, yaitu barang yang di Jambret berupa duit Rp150.000 dan sekor unit handphone. Tersangko adalah pria bernama Nopri Hari Pramungkas. Dia terancam di penjara lebih dari lima tahun. Doli Maulana, Jambi TV